Assalamualaikum Hari ini aku mau masak salah satu makanan Korea Selatan yaitu Topoki Disini aku mau coba yang varian original Yang sweet and spicy Ini udah ada logo halalnya juga ya Jadi kalian yang muslim gak usah khawatir Dan untuk tanggal kadal warsanya itu tanggal 22 September 2022 Jadi masih aman Oke lalu kita cari tau gimana cara bikinnya Yang pertama itu kita panaskan sekitar setengah gelas air Lalu kita masak dengan api sedang Dan sambil diaduk perlahan sampai air mendidih Dan sausnya mengental Kurang lebih 5 menit Setelah itu kita bisa sajikan di atas piring Dan kita beri topping sesuai selera Saat ini aku mau kasih topping telur rebus Karena itu yang tersedia Ini aku siapin telur rebusnya terlebih dahulu Dan sambil rebus telurnya Aku mau masak toknya Sesuai instruksi kita gunakan setengah gelas air Lalu kita rebus toknya Ini teksturnya sama seperti kalau kita mau megang lilin Menurut aku Agak keras Mungkin karena dalam kondisi dingin Kita tuang semua Oh iya di dalam kemasannya Ada pengawet Jangan sampai kemasak ya Ini dia sausnya Kita tuangin aja langsung sausnya Aromanya hampir sama Kayak samyang Tapi Tidak sepedes samyang Karena disini kan aku ambil yang varian sweet and spicy Bukan yang ekstra pedas Jadi itu kayak Tidak terlalu nyengat Aroma pedasnya Tidak senyengat samyang Tapi aromanya mirip Oke ini kita aduk terus Nah ini udah mendidih ya Bisa dilihat Banyak buih-buihnya Dan ternyata sekarang toknya Udah jauh lebih lembut Dibandingkan tadi Dia mulai kenyal Ini aku masih mau Tunggu sebentar lagi Supaya kuahnya lebih susut lagi Dan toknya lebih lunak lagi Tunggu sebentar lagi Nah kayaknya Segini cukup sih Karena kan nanti Kalau misalnya Dia sudah agak dingin Mungkin kuahnya akan Lebih menyusut lagi Ini aku plating Dalam kondisi Udah gak sepanas tadi Jadi Kuahnya tambah mengental Bisa dibilang agak susut ya Mungkin aku tadi Masaknya kelamaan Lalu Kita taburkan wijen Di atasnya Ini udah tersedia Di dalam kemasannya ya Dan ini dia Telur rebusnya Untuk toppingnya Untuk toppingnya Bisa divariasikan Kalau misalnya Kalau misalnya Ada yang gak suka Telur rebus Atau mau lebih rame Bisa ditambahkan lagi Dengan keju Misalnya Atau odeng Atau ada juga yang Pake daun bawang Jujur dari looknya Kelihannya kelihatan enak Apalagi penampakan Sausnya Menurut aku Rasanya Enak Seperti yang tertulis Di kemasan Dia Ada manisnya Tapi ada pedasnya juga Tapi pedasnya Enggak terlalu Lalu Toknya itu Kenyal Menurut aku Hampir mirip Sekalau Kita Makan cilok Tapi bedanya Kalau cilok kan Dari tepung kanji Sementara Kalau ini Ada Kayak rasa Tepung beras ketan Rasanya enak Enggak asing Di lidah Dan Recommended Untuk dicoba Sekian dulu Videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Selamat menikmati